Berbagai inovasi pelayanan administrasi kepedudukan dihadirkan untuk masyarakat di kantor Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Salah satunya yakni memberikan pendampingan mediasi kepada warga dalam pengurusan silsilah dan waris melalui layanan inovasi gadis manis. Seperti apa program layanan ini? Berikut ulasannya. Memanfaatkan data yang telah terintegrasi dari Badan Pertanahan Nasional pihak Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Menghadirkan layanan inovasi gadis manis atau gerai pelayanan silsilah dan waris. Inovasi layanan ini hadir untuk melakukan pendampingan mediasi kepada warga dalam pengurusan silsilah dan waris. Mediasi dalam layanan inovasi gadis manis dilaksanakan dengan dihadiri camat Kuta Selatan, didampingi lurah, kepala lingkungan, dan warga selalu memohon. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan silsilah dan waris yang dapat berimplikasi pada hukum. Sehingga nantinya aset baik berupa tanah maupun dalam bentuk bangunan yang dimiliki ahli waris memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sah. Tanah yang dibeli itu ternyata yang dikuasai dari awal, kemungkinan kesalahan pengukuran dari awal. Tanah yang seharusnya dia beli 400 meter persegi, ternyata yang dia kuasai itu 540 meter persegi. Setelah dia koordinasikan dengan BPN, ternyata yang 140 itu masih pada posisi kosong. Yang ini yang mau dimohonkan dan pemilih awal pun sesungguhnya tidak bermasalah dengan hal itu. Nah selama ini, nah itulah seperti kendalanya itu kan warga itu sering terjadinya perselisihan. Jadi perselisihan untuk memperjelas itu warisnya itu perlu sisilah, perlu sisilah yang menjelaskan, menerangkan bahwa itu memang dia satu warisan, satu hak gitu di sana. Nah sehingga itu diperlukan satu kepastian hukum dari warga. Inovasi layanan gadis manis ini pun diapresiasi masyarakat. Layanan dinilai sangat membantu, sehingga kerap dimanfaatkan masyarakat Kudus Selatan dalam mengurus surat administrasi kependudukan dan waris. Gerai ini kita sediakan bagi masyarakat Kecamatan Kudus Selatan membutuhkan koordinasi, kolaborasi, pendampingan berkaitan dengan sisilah dan waris. Hal-hal ini bisa kita kolaborasikan, lakukan percepatan tentunya, dan ada kepastian begitu. Tentunya kita juga berharap seluruh layanan yang ada di Kecamatan Kudus Selatan merupakan layanan yang gratis. Kontribusi kecil ini bisa bermanfaat besar buat masyarakat. Karena bagi kami, kita bermanfaat ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Selain inovasi gadis manis, Kecamatan Kudus Selatan juga melakukan sejumlah inovasi di layanan lain, seperti Praja Sakti, Layanan Sabtu Kudus Selatan, Galaksi Kudus Selatan, Taman Bumi Banten, UMKM Renger Festival Kudus Selatan, Patroli Jaga Kota Trampit Kudus Selatan, Jumat Pengaduan Langsung Masyarakat, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Basis Informasi Masyarakat, Sekolah Sayur, dan Urban Farming. Khusus untuk Urban Farming, program dilaksanakan dengan melibatkan para ibu PKK di Kecamatan Kudus Selatan dengan memberikan edukasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan rumah warga yang terbatas. Dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan ini, warga juga mendapat bantuan bibit sayur, seperti cabai, terong, tomat, pokcay, dan lainnya. Kita di sini belajar untuk bertanam-tanaman, terutama untuk memanfaatkan pekarangan kita. Tapi di sini, di sekolah sayur ini, kita belajar apa yang bisa kita tanam di pekarangan kita. Seperti itu, Pak, dengan memanfaatkan ada berbagai cara menanam. Ada yang dipolibang, ada yang bisa di hidroponik, ada juga pakai ember. Hadirnya berbagai terobosan atau inovasi pelayanan ini, sejumlah program inovasi dari Kecamatan Kudus Selatan kini terdaftar atau masuk kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023. Harapannya berbagai inovasi layanan di Kecamatan Kudus Selatan dapat terus ditingkatkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.